Halo Assalamualaikum Mas Dika Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Agus Selamat sore Sore Mas ya ini sore-sorean Jadi Apa ya Kita akan membahas Ngomong-ngomong ini Mas Ya mudah-mudahan bermanfaat gitu loh Untuk ceritanya itu memotivasi Iya kan Mas Jurasi kadang kan yang ngomongan sepele Kalau diterapkan kadang manjur Mas Iya Pak betul Kalau Mas Dika ini di lantai 1 ini kan Mas Iya Pak di lantai 1 Bapak dimana Pak rupanya Lantai berapa Lantai 51 Mas 51 51 itu Apa Mas angka yang Keramat Iya Pak Tau kan Tau Pak Tau Pak Lantai 51 51 51 medan ya Itu Nomor angka yang bagus sekali Mas Ini makanya dari lantai 51 ini Mas Iya Pak Mas kita pagi Sore ini akan Mendiskusikan Mas Iya Pak Itu Sebenarnya Itu kan Ide ini dong Mas Saya enggak tahu Ini orang sering tanya Sore yang ngomong juga Ngomong-ngomong bicarakan Kenapa loh ada ini Apa namanya Mini market Iya Pak Yang terkenal di Indonesia kan ada dua Mas Betul Indomaret dan Alphamart Iya Iya kan Mas Yang menjadi pertanyaan Ini Dua-duanya menerapkan ilmu yang sama Mas Iya kan Iya Kalau ada Indomaret disitu Nanti sebulan kemudian Jarak beberapa meter Sudah ada Alphamart Ada peradaban ya Pak ya Ada peradaban Jejer pula Mas Jejer Kalau disitu ada Alphamart Nanti sebulan kemudian Ada Indomaret Iya Seperti tidak terpisahkan ya Pak ya Iya tidak terpisahkan Saya kan enggak tahu Apa pemiliknya sama Atau memang bersaing gitu Mas Iya itu juga pertanyaan Di halayak umum juga itu Pak Oh gitu ya Mas ya Tapi kan Nampaknya yang pemiliknya beda Mas Nampaknya saya enggak tahu juga Iya Pak Tapi yang saya perhatikan ini kok Jadi Bersaing ketat atau memang Gimana gitu loh Mas Betul Betul Itu kalau menurut Mas Jika Apa Fenomena apa itu Mas Iya Mungkin bisa dibilang juga sebagai Strategi bisnis ya Pak ya Jadi Bagaimana Iya Antara Apa ya Persaingan bisnis lah Kompetitor dengan kompetitor itu Perangnya terbuka Pak Karena saking terbukanya ya Buka pindu itu langsung ada Kompetitornya gitu Iya Tapi kan Itu mungkin itulah Menurut Tapi Tapi memang Seperti itu tuh Sering terjadi Dan bahkan sudah terjadi Sebelum Adanya Indomaret dan Alphamart Kalau sebenarnya kita cermati Gitu Pak Iya Mas Karena Itu kan Makanya karena sekarang Nampak Mas Ada logo-logo Nah itu kan jadi tahu Agak besar ya kan Iya Misalnya itu kan Logonya Kita udah Dari jauh Tahunya itu Ini Merah-merah Sudah tahu gitu Sudah Apa lah Brandnya Indonesia itu Sudah top gitu Iya kan Iya Betul Tapi sebenarnya Kita itu Di tingkat Apa Itu Ilmu itu Sudah lama Ada Mas Benar Ilmu simbah-simbah Kita Ada Ini Mas Orang sering tanya Gini Pak Saya itu Mau usaha Apa ya Mau jualan Apa ya Tepatnya gitu Mas Yang belum ada Disini Apa ya Itu Sering pertanyaan Gitu Mas Sering Saya tanya Emangnya harus Ya enggak ada Aku bilang Gitu Itu Emangnya harus Yang enggak ada Karena gini Yang ada pun Enggak masalahnya Kita bersaing Gitu Stategi yang digunakan Dua Bisnis itu tadi kan Gitu Bukan dari Yang tidak ada Tapi yang sudah ada Saya kan Memperhatikannya gini Mas Dulu di pasar-pasar Gitu Juga laku Dan mereka tetap Jualan terus Terus Jualan terus Juga Berarti Enggak usah Takut Maksudnya Gitu Enggak usah Takut bersaing Apalagi Kalau di daerah Kita kan juga Di siantar Sini kan Jualan Martabak Martabak Semua Gitu kan Kalau itu Mungkin Strateginya Lain Mas Oh iya Strategi Apa Mengelombok Gitu Mengelombok Itu kan Kalau mesin Tukang jahit Di daerah ini Kan itu Semua itu Jujur-jujur Penjahit semua Kalau mau beli Taos olahraga Di sana Semua Jujur-jujur Kan gitu Tapi kalau Yang kasus Indomaret Sama Alfamart Kan lain Mas Bukan mengelombok Dimanapun Seluruh Penjuru Disitu Ada 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 Gitu Dan Sesuanya Dua aja Sepasang Sepasang Mas Sama terlalu Bawah Loh Apanya Terus Kalau Menurut saya Ya karena Mungkin ini Mas Ini kan Kita bukan Ahli ekonomi Mas Persaingan Itu tadi Mas Jadi Dengan persaingan Itu Itu Ya Enggak Enggak Apa-apa Karena Masing-masing Pasti punya Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Kalau menurut saya Ya Pasti Mempunyai Keunggulan Mas Terus Terus Mas Katanya Itu Katanya Kalau Pasar Retail Mas Pasar Pasar Retail Itu Tidak Habisnya Besar Meskipun Satu Mas Itu Jadi Tidak Mengurangi Ceruk Pasar Disitu Jadi Mas Luas Yang Mas Satu Satu Mas Luas Jadi Pasar Retail Tidak Terpengaruh Besar Itu Pasar Cukup Luas Itu Mas Terus Pak Iya Itu Terus Ya Itu tadi Masing-masing Punya Kelebihan Bersaing Pasarnya Masih Terbuka Iya Betul Dan Ini Mas Pasar Terbuka Itu Karena Disitu Kalau Ini Mas Kalau Di dalam Tempat Itu Menarik Semut Akan Datang Iya Jadi Jadi Itu Tata Orang Dulu Tapi Ada Teori Lain Mengatakan Kalau Disitu Pantai Mas Yang Airnya Cernih Bagus Berkilau Itu Nanti Wisatawan Akan Datang Pembahasan Kita Jadi Kesimpulannya Mas Takut Bersaing Ada Justru Servis Pelayanan Kualitas Kalau Sendiri Itu Cuma Gitu Terserah Kamu Payal Kalau Tidak Tempat Gugar Gitu Jadi Dan Sebagai Malah Jadi Motivasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jadi Itu Mas Ini Sudah Kita Tutup Ya Terima kasih Bincang Bincang Kita Mudah Mudah Ini Inspirasi Motivasi Untuk Jangan Takut Bersaing Terima kasih Mas Jika Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih